Hello people with the spirit of learning Pada kali ini kita akan membahas apa itu needs dan kenapa itu sangat penting Untuk kita sebagai seorang freelancer atau untuk kita yang ingin menjadi seorang freelancer Needs adalah suatu bidang atau suatu kategori yang terdapat pada freelancing Jadi ketika kalian ingin menjadi seorang freelancer Kalian perlu tahu dulu nih, kira-kira kalian mau di bidang apa Misalnya sebagai designer, programmer, atau bahkan video editor Atau bahkan seperti UX copywriter juga ada data entry Ketika kita tidak tahu needs apa yang kita ingin kerjakan atau kita mau fokus kepada needs tersebut Itu sangat sulit sekali untuk kita memulai sebagai seorang freelancer Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menjadi seorang freelancer Kalian perlu tahu dulu market mana yang ingin kalian fokuskan Karena dengan begitu kalian akan lebih mudah untuk menerapkan dasar-dasar dari freelancing Di sini saya juga akan memberikan 3 needs yang wajib kalian bisa coba sebagai seorang designer atau bahkan developer Jadi needs yang pertama itu adalah UI UX Design Banyak sekali di luar sana startup-startup yang membutuhkan sebuah design UI dan UX Untuk melengkapi produk yang mereka sedang bangun Yang kedua needsnya adalah data scientist Nah, data scientist ini akan mengkoleksi banyaknya data Dan akan digunakan untuk kepentingan perusahaan Karena jika tanpa adanya seorang data scientist Perusahaan tersebut tidak tahu trend saat ini apa Atau bagaimana cara menumbuhkan sebuah produk yang sedang dibangun Dan yang ketiga, tidak asing lagi ya Di dunia teknologi seperti ini, developer itu sangat-sangat dibutuhkan Jadi, jika saat ini kalian sedang kuliah jurusan sistem informasi, teknik informatika Kalian cukup fokus di situ saja Kalian coba belajar lebih lanjut juga di luar jam kuliah Untuk mempelajari hal-hal baru pada teknik developer Oke, jadi berdasarkan pengalamanku Ketiga needs tersebut sedang naik down ya Jadi pastikan kalian bisa fokus kepada tiga tersebut Jika kalian belum memiliki sebuah needs atau kategori yang ingin kalian fokuskan Jangan khawatir, nanti pada video selanjutnya akan saya bahas bagaimana menentukan kategori yang tepat untuk diri kita sebagai seorang freelancer Oke people with the spirit of learning Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman kalian Diberikan suka video ini Dan juga bisa di subscribe youtube channel saya Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya Bye